Jandiborobudur Saksi kemegahan religi wangsa Sailendra yang hingga kini masih menyimpan sejuta makna Candi Buddha Mahayana yang dibangun tahun 800 Masehi ini terdiri dari tiga bagian besar Kamadatu, Rupadatu dan Arupadatu Sebuah perlambang tingkatan kehidupan manusia dari lahir hingga mencapai nirwana Sejuta makna candi warisan budaya dunia ini seakan terlihat dari bentuk candi yang berbentuk mandala Mandala diartikan sebuah lingkaran sebagai penggambaran empat Buddha menghadap empat penjuru mata angin yang mengelilingi Buddha tertinggi Waktu menjadi sebuah penanda bagi kita memulai awal yang baru Dan dengan waktu kita dapat mengetahui kapan kita harus memulai aktivitas Kemajuan teknologi membuat kita memudahkan untuk mengetahuinya Karena cukup dengan melihat jam yang ada di tangan dan yang ada di dinding kita pun dapat dengan mudah memulai aktivitas tersebut Penelitian yang dilakukan pada tahun 2010 hingga tahun 2011 oleh tim gabungan dari Arheo Astronomi Institut Teknologi Bandung Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan BMKG Mengungkap fakta bahwa struktur bangunan candi borobudur dijadikan sebagai alat penunjuk dan penanda waktu Bulan Maret dan September adalah waktu yang dipilih para peneliti untuk melakukan risetnya Di bulan Maret dan September, matahari berada tepat di atas garis katulis dua bumi Hal ini menyebabkan panjang waktu siang dan malam menjadi sama 12 jam Atau dikenal sebagai Vernal Equinox Misalnya pada saat titik balik selatan, matahari terbit di sini dari arah timur Maka bayangannya akan tercipta di sini Kemudian sepanjang hari dia akan melintas, bayangannya itu kan terjejak pada lintasan seperti ini yang merah di utara Terus sampai ini terbenam di sini maka bayangannya akan ada di sini Dibikin juga pada saat titik balik utara Tim peneliti pun berkesimpulan, akurasi arah yang sangat tinggi menunjukkan candi borobudur dibangun berpatokan pada arah mata angin Ketika matahari berada di atas katulistiwa, bayangan stupa utama jatuh lurus ke arah timur barat Kalau matahari mulai bergeser meninggalkan ekuator Serupa jam, bayangan stupa utama pun akan bergeser dan berputar ke 16 stupa kecil yang mengelilinginya Inilah dasar dugaan tim peneliti yang menyimpulkan stupa utama borobudur menjadi patokan arah utama sekaligus penanda waktu atau genomon Sebelum pengaruh India pada agama Hindu dan Buddha datang, keahlian astronomi telah dimiliki oleh penduduk Pulau Jawa Hal ini tergambarkan dalam berbagai relief bersimbol kapal layar pada dinding candi borobudur Sebagai bangsa bahari, kala itu penduduk Pulau Jawa menggunakan bintang sebagai pentujuk arah Ursa Mayor atau bintang kutub utara menjadi patokan para pelayar mataram Hindu untuk menentukan arah utara Para peneliti menemukan hubungan antara rasi Ursa Mayor dengan kemampuan navigasi para pelaut dengan penanda datangnya masa tanam Jawabannya ada pada pahatan berupa relief 7 lingkaran yang diapit bulan sabit dan matahari Pentingnya rasi Ursa Mayor bagi masyarakat saat itu tergambar dari relief ini Di mana ada 7 bulatan kecil yang diapit dengan matahari dan bulan yang menggambarkan sebagai 7 bidadari atau pleiades Tapi masyarakat Jawa pada saat itu lebih mengenalnya sebagai lintang Kartika yang diambil dari bahasa Sansekerta Dan bintang-bintang ini sangat populer bagi masyarakat Jawa pada saat itu karena kemunculannya menjadi awal masuknya musim tanam Tim arkeoastronomi pun menduga simbol gugus bintang Pleiades yang terdapat dalam rasi bintang Taurus ini adalah panduan bagi penduduk mataram Hindu Dalam menentukan mulainya waktu bercocok tanam atau yang lebih dikenal dengan istilah Pranotomongso Sistem penanggalan ini dimulai pada tahun 1856 oleh Kasunanan Surakarta Pranotomongso memiliki 12 urutan yang harus diperhatikan datangnya selama satu tahun Meski demikian, masyarakat mataram Hindu pun menggunakan matahari sebagai patokan Pranotomongso Hal ini berdasar pada pergerakan bayangan matahari pada stupa utama Candi Borobudur yang jatuh pada stupa-stupa kecil di sekelilingnya Jadi ketika kita memulai hidup itu kan pada saat pagi Dan pada saat pagi itu kan matahari terbit dari timur Maka kemudian tentunya menghadap ke timur itu ada harapan dan awal dari sebuah kehidupan Sehingga memang kemudian candi-candi di Indonesia ini umumnya menghadap ke timur Inilah penghormatan masyarakat kala itu terhadap matahari Struktur Candi Borobudur pun seakan menegaskan hal ini Berpatokan pada kitab Lalita Vistara Seluruh pahatan Candi Borobudur terdiri dari empat bagian Yang melambangkan perjalanan hidup Sang Buddha Gautama dari lahir hingga mencapai Nirwana Bagian pertama Buddha Jati berawal dari sisi Tenggara Borobudur Dan berputar searah jarum jam hingga mencapai tahap tertinggi Pari Nirwana Arah timur ini adalah perlambang penghormatan kepada Sang Surya Candi Borobudur menjadi peninggalan leluhur bangsa Indonesia Yang tak hanya syarat dengan nilai filosofi Tetapi juga menjadi salah satu jejak astronomi yang pernah ada di Nusantara Kemegahan Candi Borobudur tak hanya menjadi sebuah bukti kebesaran dari para leluhur kita pada saat itu Vitalnya keberadaan Candi ini juga tergambar dari setiap relif serta letak stupa yang ada di sekitar Candi Utama Namun benarkah jika letak stupa ini menjadi sebuah bukti dan penanda dari perubahan waktu ke waktu Adakah arti lain dari pembangunan Candi Borobudur? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!